Halo guys, jumpa lagi bersama aku Cindy Gula yang L-nya 2 So, kita harus serius ya guys Oh my god, kenapa tiba-tiba gak kokus Oke Oke So Hari ini aku bakal cerita Tentang paranormal experience Aku lagi Dimana, kalo kalian inget Dulu tuh aku pernah ikut syuting Syuting Tentang Kayak bunyi yang lain, tapi bukan bunyi yang lain Aku lupa judulnya, kalo gak salah Jurit Malam deh ya Dan itu aku syuting guys Itu bener-bener jam 3 pagi Dimana itu waktu Event Halloween Di Senayan, tepatnya di Keridaloka Jadi Keridaloka Aku emang sering sih kesana Meng Keridaloka Waktu aku awal-awal di JKT Itu latihannya masih di situ Bahkan dari tren Lalu ketika di November Itu latihannya di Keridaloka Disitu ada kayak Satu tempat buat latihan dance gitu Dan pada saat Halloween itu Keridalokanya diubah bentuknya Menjadi rumah hantu Gitu Ini lumayan seram ya guys Jadi pas aku Aku dateng tuh Sebenernya calling-an aku jam 10 malam Tapi ternyata jam 10 malam itu Masih rame disana Padahal udah tutup Masih rame And then akhirnya kita nunggu Dan aku baru tag-nya sekitar jam 3 pagi guys Nah Sambil nunggu aku tag Aku jalan-jalan gak muter-muter Itu ada dua zona gitu Satu zona zombie Satu zona biasa Pas aku jalan ke situ Jam 10-an sih Biasa aja ya Maksudnya gak seserem itu Walaupun zombie-nya Makeup-nya bagus banget Jadi agak serem gitu kan Aku gak masuk rumah hantunya tuh Aku pikir Pas judit malam itu Aku coba jalan-jalan Disitu doang Makanya aku udah nyoba jalan Ternyata aku Masuk ke rumah hantunya guys And then Ih kenapa dia masih mandi Udah malam gini Nih kayaknya disini Wih ada orang Ya Ini mati tadi Cari-cari Cari-cari Lagi malam-malam disini lagi Korek kemana Oh gak tau di dalamnya Cari-cari Mana Pas aku di rumah hantunya itu Aku belum masuk nih ya Pas aku tunggu 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 Giliran Masuk ke sana Itu kayak Udah gak enak banget Harusnya tuh Sekitar jam Satu Sampai jam dua malam Itu merasa dingin kan Soalnya itu kan di luar ya Kayak di hutan gitu Harusnya dingin dong Angin malam Tapi entah kenapa Disini terasa panas banget Aku gak tau kenapa Gitu And then Jadi kita di waktu itu Aku dibagi kayak Tiga kelompok Satu kelompok Dua orang Aku ada temen aku juga Satu cowok Bukan temen sih Baru ketemu tadi disitu Untuk masuk ke dalam Gitu Sebelum aku masuk Tepat sebelum aku masuk banget Tiba-tiba Didatengin kayak Kiai gitu Dan Kiai itu Gak tau kenapa Didatengin dua orang Untuk mencegah hal-hal Yang tidak diinginkan Katanya Ya so scary ya guys Dan akhirnya Aku masuk ke dalam situ Pas aku masuk Aku udah tutup matanya Jadi aku gak tau Kalau aku udah di dalam situ Dan di dalam situ Asli Itu darahnya panas banget Entah kenapa Padahal ada AC-nya Aku gak tau apa AC-nya dimatiin ya Aku gak tau itu kemungkinannya Dimatiin Tapi harusnya Kalaupun dimatiin Gak sepanas itu Karena Pintunya kayaknya dibuka Gitu Itu memang banyak kamera Tapi kameranya pake infrared Jadi kameranya Banyak Tapi aku gak bisa Kameranya dari mana aja Karena Tersembunyi Dan Itu kameranya Gak ada lampunya gitu loh guys Dan disitu Pasangan aku ya Ampun itu cowok Masih agak kesel ya Jadi Karena dia juga takut Sama-sama takut Lilin yang kita pegang Itu cuma Lilin itu doang Yang menolong Apa ya Sumber cahaya Kita saat disitu Sekecil ini Lilin ya Kelempar guys Bayangin Gelap banget Di rumah hantu Jam 3 pagi guys Ingat gak sih Film Conjuring Serem banget kan Itu Aku tuh semenjak Oke ini Di luar topik ya Semenjak aku nonton Conjuring Guys Satu bulan aku gak bisa tidur sendiri Serius Aku gak bisa tidur sendiri Dan aku tidur selalu Nyala lampu Selama satu bulan Oke Next Kita ke topik kembali Jadi dalam situ guys Mungkin banyak orang Berpikiran Kalau Acara kayak gitu Gitu Kayak dunia lain Atau Jonny itu ngamain aku ikut Itu settingan Dan aku mau ngasih Kalian itu gak Settingan guys Itu beneran disana Di dalam itu Serem dan Sangat menakutkan Menurut aku ya Karena gak ada lampu Dan itu jam 3 pagi Dan itu Aku masih ke bawah-bawah film Yang Conjuring Segala macem Dan disana Aku ngelewatan Sosok hantu Aku gak tau itu hantu apa enggak Aku bingung Nyebutnya tuh kayak gimana Kayak sosok putih-putih Itu lewat guys Lewat kayak gitu Nah aku pikir Mungkin diisengin nih Diisengin pake apa namanya Pake kail atau apa gitu kan Tapi kok diisengin gak mungkin Kayaknya Seperti itu gitu Dan itu ada rambutnya segala gitu loh guys Kayak lewat Segala macem gitu Semuanya aku sekarang jadi Ngerasa panas Ngetahu siapa aku kok cetuk Kayak ngerasa panas gitu ya Dan Habis itu tuh banyak banget bunyi-bunyi Kalau bunyi-bunyi Mungkin aku pikir Mungkin ya Mungkin tuh diisengin Diketok-ketok Atau anything lah Tapi pas di dalam situ Jadi Itu kan kayak kamar mandi gitu ya Pas disana Pas aku nyalain lilinnya Pas yang pas aku nemu Jadi aku nemu korek Jadi emang kita pegang korek Tapi koreknya kan jatuh Pas yang kita nemu kita nyalain Itu kulit depan aku tuh Yang ada di dalam bak Itu tuh ada dua orang guys Dua orang yang lagi di kayak betap gitu Itu serem banget So scary banget Asli gak bohong Aku sampe teriak Bener-bener capek Nanti aku bakal Kasih cuplikan waktu aku disitu Itu aku Kalau misalnya itu settingan ya guys Aku gak mungkin teriak Sampe secapek itu guys Itu bener-bener aku keringetan Segala macem Yang namanya settingan pasti ya Aku ngejaga muka aku dong Kalau itu settingan aku pasti ngejaga muka aku Supaya tetep cantik lah di kamera Ini aku bener-bener keringetan tuh panas banget Disitu kalian bisa liat Muka aku tuh udah kayak gak ada wujudnya Saking panik Panas Dan Itu Nakutin banget Nah Pas ampunnya udah nyala Karena akhirnya kita menyerah Kan Kita gak bisa jalan keluar Stay disitu Tempat itu terus Saking itu serem ya Pas kita Akhirnya dijemput sama tim Itu kamera dateng Segala macem gitu-gitu Itu pas lampunya pada nyala Aku liat tiba-tiba itu orangnya cuma satu guys Dan dia itu patung satunya itu Terus ntar jawab itu siapa ya Entah itu halusinasi atau enggak Tapi Tapi aku liat pas lampunya nyala Dan Percaya gak percaya Di kerida loka itu Entah karena banyak pohon ya Disana Hawa-hawanya tuh Kurang baik gitu loh Dan Asli sih Rumah hantu itu Percaya gak percaya juga Pasti kayaknya Ada deh pengisinya Padahal tuh buatan loh disana Mereka yang ngebuat rumah hantu itu Tapi Feel aku tuh disana Panas Dan kayak gak nyaman disitu Kalau misalnya itu buatan Mungkin orang lain biasa Fun-fun aja Apalagi ya gak takut kan Mungkin kayak Itu mah semuanya orang Terus kayak Itu semua settingan Segala macem Tapi pas aku disitu I feel not got in there Jadi aku merasa kayak Gak nyaman banget Dan So scary Dan entah kenapa Sampai detik ini nih Aku tuh masih suka kebayang-bayang sih sama Conjuring Gak tau kenapa itu Film itu bener-bener Kayak nyuci otak banget Itu aku suka Kalau malem-malem tidur Suka kayak-kayak Noying banget Suka gak bisa tidur Suka langsung buru-buru Nutupin selimut gitu I don't know Itu parno atau apa Tapi Dan itu sering Misalnya aku lagi mikirin apa Tiba-tiba aku suka kepikiran Sama film itu Menurut kalian itu Kenapa ya Aku suka kepikiran kayak gitu Coba boleh tolong kasih solusinya Gak guys di komen Soalnya aku Jadi susah tidur malem-malem Kayak orang insomnia Padahal sebenernya gak insomnia So aku pikir ceritanya sampai disini dulu Thank you for watching guys Kalau kalian suka Dan kalian pengen ada Paranormal experience Selanjutnya Kalian bisa banget share video aku yang ini Aduh kenapa diokong belah Oke Kalian bisa banget share video aku yang ini Supaya banyak yang nonton Supaya banyak yang suka Dan jangan lupa di like juga Jangan lupa di share Dan yang paling penting Jangan lupa di subscribe So selamat Malam Jumat Hati-hati Pokoknya stay safe Bye-bye gymnasium combat oni Can Boleh 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 Boleh